Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, sudah hampir 9 hari kapal riset Baruna Jaya 4 BPPT melakukan proses pencarian kotak hitam jatuhnya pesawat Sriwijaya RS J182. Lalu bagaimana aktivitas sehari-hari di kapal riset Baruna Jaya 4 BPPT? Berikut laporan reporter Denny Swastika dan juru kamera, Bambang Tri selengkapnya. Kapal riset Baruna Jaya 4 milik BPPT melakukan proses pencarian dari jatuhnya pesawat Sriwijaya RS J182. Saya akan mengajak Anda melihat bagaimanakah keseharian ataupun aktivitas dari kru kapal di saat melakukan proses dari aktivitas pencarian dari jatuhnya pesawat Sriwijaya RS J182. Mari ikuti saya. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Tim Survei Kapal Baruna Jaya 4 milik BPPT. Apa kabar Pak Adam Budin Pro? Baik Mas, baik Mas. Pak Adam mungkin bisa diceritakan dulu nih, ini saat ini aktivitasnya lagi ngapain nih? Jadi saat ini merupakan hari ke-9, KR Baruna Jaya berada di lokasi TKP SJ, jatuhnya pesawat SJ182. Saat ini kami masih terus berkoordinasi dengan Basarnas dan KNKT dalam mendukung pencarian SJ182. Dalam 9 hari tersebut Pak, mungkin bisa diceritakan apa saja sih aktivitas yang biasanya dilakukan dalam kesehariannya oleh kapal Baruna Jaya 4 milik BPPT? Baik Mas, jadi seperti yang kita ketahui bersama Mas, jadi kami biasanya survei itu malam hari karena yang kami lakukan adalah menggunakan ROV. Jadi remotely operated vehicle, nah kebetulan untuk pagi sampai kurang lebih jam 4, tim penyelam biasanya berada di bawah untuk mencari puing-puing. Nah biasanya kami mulai beroperasi di sekitar jam 4 sampai mungkin sekitar jam 3 pagi dini hari untuk melakukan ROV, survei ROV. Ada kiat-kiat khusus nggak sih bagaimana mengusir rasa lelah ataupun jenuh di saat beberapa hari mencarikan proses pencarian ini? Ya mungkin paling kita tetap selalu ngobrol-ngobrol aja gitu, mungkin apa namanya kita juga banyak juga diselengi oleh permainan-permainan, mungkin ada yang senang catur, kita punya ada beberapa catur, kemudian apa namanya mungkin ada sambungan internet kita bisa kontak dengan keluarga, mungkin diselah tidak tugas mungkin kita bisa browsing-browsing seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Adam Budi Nugroho, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas terutama dalam pencarian pesawat Sriwijaya R182. Ya baik, itulah sedikit perbincangan kami bagaimanakah suka duka yang dirasakan begitu oleh dari tim kapal riset baru Najaya 4 milik BPPT. Dari perairan Kepulauan Seribu, Denny Swastika, Bambang Tri, TV One mengabarkan.